Polsek Sungai Geringging melakukan penyelidikan terkait pengerjaan pembangunan Jalan Rabat Beton di Nagari Kurancihulu, Kejampatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang, Pariyaman, yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan. Kapolsek Sungai Geringging, Ibtu Bambang Adrian, membenarkan adanya laporan dari masyarakat, bahwa pengerjaan jalan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan. Pihaknya kemudian melakukan penyelidikan ke lokasi. Dari hasil penyelidikan di lapangan, jalan yang baru selesai dikerjakan tersebut terlihat rusak atau berlobang, dan panjangnya pun tidak sesuai dengan rencana awal. Bambang menyebut, selang beberapa waktu setelah pihaknya mencek dan melakukan penyelidikan ke lokasi, pihak terlapor kemudian bergegas melakukan perbaikan terhadap jalan tersebut, padahal polisi tengah melakukan penyelidikan. Bambang menegaskan pihaknya akan terus memproses menindaklanjuti laporan tersebut, karena dari penyelidikan di lapangan memang terindikasi adanya dugaan pelanggaran hukum dalam pengerjaan jalan rabat beton di negara Kurangji Hulu tersebut. Memang ada laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada pembangunan jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi untuk ini kita terima laporan, kita lakukan penyelidikan untuk langkah selanjutnya. Wilayahnya di Nagari Kurangji Hulu, Kecematan Sunai Gerindik. Untuk saat ini laporan sudah kita terima, kita masih melakukan penyelidikan untuk menghadapkan penyelidikan. Kita sudah lakukan cek lapangan dan memang ada mungkin sedikit kejanggalan dan akan kita telusuri. Sementara itu, Wali Nagari Kurangji Hulu, Salman Hardani menepis adanya dugaan tentang pengerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Ia menganggap hal tersebut cuma isu. Hasil dari pengerjaan jalan rapat beton di Kurang Sehati tersebut sudah dilakukan monitoring dan evaluasi bersama Forkopimca. Dan berita acaranya pun ditandatangani oleh pihak yang hadir. Ukuran jalan panjang 32 meter, lebar 3 meter, kemudian tebal 12 cm, sesuai dengan gambar. Informasi atau dugaan sampai ke oleh warga sebenarnya kita rasanya sebuah isu. Karena memang ketika kita ke sana, itu masyarakat sangat senang dan kemudian juga membuat semacam pernyataan bahwasannya masyarakat tidak pernah melaporkan. Nah, masyarakat di sana itu, di sana itu kan di Bukis Sehati itu, Kurang Tanjung Alebarat itu, itu rumahnya sekitar 18 rumah. Dan masing-masing rumah pun menyatakan tidak pernah membuat laporan ataupun isu gitu. Kita juga mengundang pihak kepolisian, dan kemudian pihak kepolisian yang diundang tadi mewakili dua orang yang hadir, sesuai dengan dator hadir. Kemudian yang satu dari dua orang itu ikut meneretangani berita acara, kesesuaian jalan dengan gambar, kemudian juga kesesuaian dengan RAB, kemudian juga pernyataan masyarakat. Dalam berita acaranya itu, bahwasannya masyarakat bersyukur sekali. Dari Padang Pariaman, Dori Fedriwel, Padang TV